Yang pastinya kalau kamu mau tahu gimana perasaan aku Yang pastinya itu sangat lembut banget Ini lembut banget ya Ini lembut banget Terus juga halus Terus pori-porinya juga udah mengecil Jadi bagi kamu juga nih Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Jeng Atus Dan masih bersama aku Atus Dan bagi kamu yang baru aja mampir disini Salam kenal ya Dan kali ini aku bakal maskerannya Seperti biasa sih Kalau setiap minggu aku minimal 3 kali Dalam 1 minggu untuk maskeran Nah kali ini aku bakal maskeran Untuk cara mengangkat sel kulit mati Di wajah secara alami Karena kenapa? Kalau kita memakai sinker Atau bagi kamu yang sekarang lagi pakai sinker Apapun ya Yang itu sisinya mengelupas Dan ingin mengangkat sel kulit mati Alangkah bagusnya kamu pakai masker yang alami-alami Biar membantu Si sel kulit mati sendiri Itu terangkat di kulit kita Ya Jadi disini bagi kamu juga Yang mungkin gak mau pakai krim pemutih Atau gak mau pakai krim-krim yang lain Yang Karena kadang banyak ya Wanita-wanita yang lain bilang Oh gak ah Pakai krim pemutih Kayaknya terkelupas nanti kenapa-kenapa Ya takutnya nanti Merah atau meradang Atau gak cocok malah jerawatan Malah berutusan Parah banget mukanya Daripada yang sebelum memakai si krim sendiri Nah disini juga ada juga solusi nih Bagi kamu yang gak mau Pakai krim-krim Atau hanya pakai bahan alami aja Untuk mengangkat sel kulit matinya Nah mengangkat sel kulit mati ini Fungsinya untuk Pastinya untuk mencerahkan ya Untuk menembutkan Dan juga untuk menghaluskan si muka sendiri Pasalnya sel kulit mati Tidak dapat mengelupas sepenuhnya Bisa membuat kulit terasa kering Bersisik Dan menyumbat pori-pori Nah kamu lihat aja Teman-teman kamu yang sama sekali Gak pernah pakai singker Atau malas pakai masker Bahkan mereka gak pernah nyentuh apapun Maksudnya tuh gak pernah yang namanya singkeran Atau maskeran Gak pernah ngelawat mukanya Seperti kita wanita-wanita Lihat mukanya itu lebih dekil Lebih hitam Bahkan kering Gak enak dipandang Nah itu contoh yang mereka yang Memang gak Gak mau ngerawat Bukannya gak mau sih Mungkin mereka memang menyukuri Apa yang diri mereka Nah disini aku Untuk yang benar-benar Bagi kamu yang pengen mengangkat sel kulit mati Secara alami Nah ini karena pengalaman aku Aku memakai singker Dan kalau pemakaian singker Atau itu pemutih Atau apapun itu Atau yang ingin mencerahkan Atau ingin menghilangkan jerawat Atau yang ingin menghilangkan pleknya Atau ingin menghilangkan masalah di mukanya Untuk meredakan kulit keringnya Atau yang kulit normalnya Atau kulit berminyak dan lain-lain Ya untuk masalahnya Aku sarankan untuk pakai masker Paling gak 3 kali dalam 1 minggu Masker apapun itu Yang pastinya untuk cocok Dengan masalah yang ada di kulit kamu Nah bagi kamu sekarang Yang lagi ada bermasalah Dengan sal kulit matinya Yang menumpuk Biar gak pori-porinya tersumbat Biar gak kering Biar gak besisik Dan biar enak dipandang Oke langsung aja Aku bakal tunjukin Apa masker yang bakal Kita bikin hari ini Yaitu Oatmeal dan juga Rosewortel Atau air mawar Ini dia Sah Kamu bisa beli yang kecil ya Karena yang kecil ada yang murah Kalau sekitar 10 ribuan Nah kamu bisa pilih yang kecil Nah ini kalau yang ini Kenapa jeng gede banget sih Si ininya Si kwaternya Ini tuh karena memang sekalian aku makan Ya karena aku tuh kolesterol Jadi sekalian untuk makan ini Biasanya Ini pagi hari Terus juga ini ada Rosewortel atau air mawar Dan kali ini aku pakai pipa Air mawar yang Pastinya ini Berdua ini paling Enak dicari ya Di minimarket Atau di supermarket Atau di Manapun ada Di Alpamat ada jeng? Ada Indomertal yang ada Jadi mudah banget Untuk kamu cari Dua bahan ini Nah ini dia Nah disini Pasti kamu bakal tanya Kenapa jadi oatmeal Yang aku pilih Untuk mengangkat sel kulit mati Disini ada penelitiannya ya Langsung aja Aku bakal baca ini Sebuah hasil penelitian Menggemukan Bahwa oatmeal Ya oatmeal apapun itu Yang berbentuk oatmeal Mampu melembutkan sel kulit mati Agar dapat mengupas Dengan mudah Selain itu Masker oatmeal juga Mampu melembabkan Sekaligus mengurangi Peradangan pada kulit Tekstur oatmeal Juga memungkinkan Cara ini Menjadi scrub wajah alami Untuk mengangkat Sel kulit mati Jadi ya Karena ini Berbentuk Scrub gitu ya Karena disaat kita Oleskan di muka itu Udah Kayak menghilangkan Sel kulit matinya Itu bagus Dan buat kamu juga Yang lagi meradang Ya Yang lagi meladang Yang lagi ada masalah Di mukanya Juga bagus banget Ya untuk mencerahkan Yang pengen kamu Yang glowing Atau ingin memutihkan Juga bisa Tapi disini Jeng ya Garis besari Untuk mencerahkan Karena Untuk putih sendiri Itu bonus Yang penting cerah dulu Dan enak dipandang Untuk mukanya Langsung Untuk cara buatnya Cara buatnya Gampang banget Kamu bisa Ambil 2 sendok Si quarter up ini Ditambahkan si air mawar Secukupnya Sampai Bener-bener Bisa Menyatu Nah disini Aku sudah sediain ya Untuk si Oatmeal nya sendiri Di tempat Ini udah ada Ini oatmeal Segini Terus Kamu kasihkan Air mawarnya Air pipa mawarnya Secukupnya Secukupnya ya Secukupnya Sampai Nah Ini lumayan banyak Ini lumayan banyak Menurut aku ya Nah udah Setelah menyampur Si oatmeal Sama air mawarnya Kamu bisa Aduk dengan sendok Ataupun apapun itu Nah ini aku Untuk yang ini ya Ini untuk kuas Nanti untuk Aku maskeran Ke muka aku Terus kita aduk Sampai benar-benar Mengental Atau Paling enggak Si air mawarnya Sama oatmeal nya itu Menyatu dan si oatmeal itu Teksturnya Melunak Karena si oatmeal sendiri Kalau udah melunak Itu bakal menyatu gitu ya Dan Biasanya Itu sekitar 5 atau 10 menitan Jadi kita tunggu dulu Untuk benar-benar Si oatmeal ini Bakal menjadi Seperti bubur gitu ya Baru kita Satukan ke ini Kita tunggu ya Jadi aku sambil-sambil Aduk ini Nah ini udah Sekitar 5 menit ya Aku diamin Dan ini hasilnya Seperti ini Jadi seperti ini Jadi udah menyatu gitu ya Nah udah menyatu gitu Kelihatan enggak Ini udah menyatu Terus Kita aplikasikan ke muka Langsung aja Kita aplikasikan ke muka Ini ya Ini kondisi muka aku Yang sebelum dimaskerin Ini enggak Apa ya Pakai apa-apa Ya ini Baru cuci muka Ya baru Cuci muka Dari tag tadi sampai awal ini Ini cuci muka Seperti ini ya Nanti kita kasih Before sama afternya Gimana setelah dioleskan Si masker ini Yang pasti begini Langsung kita oleskan Si maskernya ke muka Jangan lupa Untuk bagi kamu Yang rambut panjang Dikuncir dulu Atau Bagi kamu yang rambut pendek Seperti aku Kasih pembatas Di rambut Biar enggak kena rambut Gitu Nah enaknya Kalau pakai masker ini Sebelum kamu mau mandi Ya Karena ini bakal Berlepotan gitu Atau sore mau mandi Dan bagusnya sih Malam Malam hari Yang paling bagus Tapi kalau kamu Biasanya sibuk banget Kamu bisa mau mandi Sebelum itu Setelah itu baru maskeran Yaudah kita Terus kita oleskan Ke seluruh muka Untuk maskernya Anaknya tingguran Ini dia Masker oatmeal Dan juga rose water Atau air mawarnya Begini Diamkan 10 atau 15 pedit Sampai mengering Nanti kita bilas Dan Aku bakal review dulu Buat kalian semua ya Nah ini tuh Kalau pas dioleskan Pastinya dingin banget Pokoknya seger banget Di daerah-daerah sini Kebetulan aku ada jerawat Ya sebelum datang bulan kemarin Ini mau datang bulan Ada jerawatnya Dan cenderung Udah bener-bener Membantu juga Untuk membantu Si jerawat sendiri Nah karena aku kemarin Juga pakai Krim pemutih ya Yang bener-bener Ada terkelupasnya sedikit Jadi dia juga Membantu Untuk membersihkan Untuk mencerahkan Semuka sendiri Yang pasti Untuk saat ini Segar banget Nah jadi bagi kamu juga Yang saat ini Memakai krim pemutih Yang lagi Memerah mukanya Yang lagi meradang Yang karena efek Dari krim pemutih Aku sarankan juga Untuk memakai si oatmeal Sama si air mawar Ya merknya apa aja sih Tapi aku pakai si pipa ini Karena ini juga murah Dan enak di Cari Dan juga terjangkau Gitu Gini Langsung aja Kita tunggu sampai 15 menit Nanti bakal aku cuci Dan aku bakal kasih tau Beaver afternya Oh ya Lupa ya Bagi kamu yang ada sisa Ini kan udah banyak banget nih Sisanya Masih ada sisanya Jadi kamu bisa Gosokkan ke tangan Jadi untuk bagian tangan Juga bisa Ya ini tangannya Jadi bisa Untuk sisa-sisanya Kita gosokkan Ke bagian tangan Ya Jadi ini serba guna juga Buat tangan juga bisa Buat muka juga bisa Dan caranya Sama aja sih Sambil-sambil kita menunggu Si ini ya Si Masker oatmealnya Dan juga rosewortel pipa air mawar ini Kita Sambil gosokkan Ya Bagusnya sih ini menurut aku Di kamar mandi Tapi karena ini memang Aku pengen tutorial kan Jadi buat kalian semua Gitu Nah jadi sisanya Masih banyak Jadi bisa ke seluruh badan Aman gak sih Yang aman Gitu Jadi langsung aja Oke Ini aku Skip dulu Nanti aku bakal kasih tau Setelah Ini 15 menit Nah ini udah 15 menit Tan Udah mulai kering Dan Aku bakal cuci Ya Nah Udah selesai dicuci ya Untuk Masker Oatmeal Dan Rosewortelnya Ini dia ya Sudah aku cuci Ke kamar mandi Setelah didiamkan 15 menit tadi tuh Ini dia masih Ada sisa Nanti sisanya Pas mau mandi Nanti buat Menggosok Si Tangan ini Jadi semuanya Aku oleskan tadi Jadi hasilin seperti ini Yang pastinya Kalau kamu pengen tau Gimana Perasaan aku Yang pastinya itu Sangat lembut banget Ini lembut banget ya Ini lembut Banget Terus juga halus Terus pori-porinya juga Udah Mengencil Jadi bagi kamu juga nih Yang kemarin banyak juga Yang tanya Gimana mengecilkan pori-pori Salah satunya Oatmeal Dan juga rosewortel Ini bagus banget Dibikin masker Caranya gampang banget Dipake juga Harganya juga terjangkau Dan murah Ini dia untuk hasilnya ya Jadi gak sembarang gitu Nah Dan juga Karena si Oatmeal ini Dan rosewortel ini Juga Meredahkan peradangan Karena kemarin Memang aku ada Merah-merah sedikit Di bagian sini Terus di bagian sini Ada merah sedikit Karena memakai krim ya Jadi udah cenderung Bener-bener Merahnya tuh Gak merah banget Dan gak sampai Iritasi gitu Oke Terus juga Untuk mencerahkan Cerah Yang pastinya Lembut banget Halus juga Kalau cerah sih Itu gak mungkin Satu kali pake Kalau kamu pengen cerah Atau kamu ingin menggolongkan Atau ingin memutihkan Gak mungkin Dalam satu kali pake Kan ini memang Aku setiap minggu Itu paling gak Tiga kali Satu minggu Untuk maskeran Yang alami Nah kali ini Aku pake Masker oatmeal Nanti aku bakal share lagi Masker apa aja Yang aku pake Karena aku seneng banget Yang berbahan-bahan alami Yang mana Mudah dicari Murah juga Yang kadang-kadang Yang ada di kulkas Yang ada Di sekitar kita Yang gampang banget Untuk kita cari Oke segini dulu Untuk cara Mengangkat sel kulit mati Di wajah secara alami Dengan oatmeal Dan juga rose warto Bagi kamu yang merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Kasih like nya Kasih Komentarnya di bawah Dan bagi kamu Yang juga gak suka Bisa dislike kok ya Dan bagi kamu Dari tadi nonton Tapi gak subscribe Berteman dulu yuk Dengan cara Klik tombol subscribe Di bawah Dan juga atikan lonceng Notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye